Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Kembali lagi bersama saya Bagasyura Yuda Di Warta Santri Pemirsa pagi hari ini bertempat di Masjid Jami Ibrahimi Sedang berlangsung seminar aswaja Yang dilaksanakan oleh Madrasa Ta'ila Ibrahimi Pondok Pesantren Salafia Safia Sukorejo Sitobondo Baik pemirsa berikut liputan selengkapnya Seminar aswaja yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Ta'ila Ibrahimi Yang mengangkat tema membentengi umat Dari faham radikalisme dan aliran sesat Diikuti oleh seluruh Mahasiswa Ta'ila Ibrahimi Dengan antusias dan bersemangat Acara ini bertempat di Masjid Jami Ibrahimi Dengan dihadiri oleh Ust. Khulki Rohman Sarjana Pendidikan Islam sebagai narasumber Dan Kepala Madrasa Dr. Arfandi Magister Pendidikan Islam Beserta Civitas Akademika Acara diawali dengan kegiatan seremonial Dan kemudian dilanjutkan dengan seminar aswaja Dengan lancar dan sukses Menurut pemaparan Ust. Khulki Rohman Pembekalan-pembekalan aswaja Harus terus masif dilakukan Materi-materi keaswajaan ini Disamping sebagai kurikulum di lembaga pendidikan Juga harus diseminarkan, didiskusikan Dan yang paling pokok adalah diamalkan Melihat kondisi yang sebetulnya Ifkirokul muslim Permenjangan di kalangan Maka ada beberapa ulama-ulama Yang sangat peduli Dalam situasi sebetulnya Bagaimana dalam dunia Katanya si Jabaliyah Bahwa segala perkuatan manusia Itu tidak berdampak kepada yang bersantukan Karena sudah memang ditentukan oleh Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabat-sahabat yang kami hormati Kita tahu bahwa Pondok pesantren dan Nahdlatul Ulama Ini adalah sebuah dua lembaga Yang menjamin Dan mengusung Paham Ajaran Islam Ala ahli sunnah wal jamaah Oleh sebab itu Paham ahli sunnah wal jamaah Terbesar di dunia adalah Indonesia Karena di Indonesia memiliki dua lembaga Yang sampai saat sekarang Masih eksis Dan memang wajib eksis selama-lamanya Lembaga yang pertama Bernama Pondok pesantren Dan lembaga yang kedua Bernama Nahdlatul Ulama Kedua-duanya tak bisa dipisahkan Karena kedua-duanya sebagai Sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan Nahdlatul Ulama lahir dari Pondok pesantren Dan produk aswajah ini Yaitu juga banyak di Pondok pesantren Jadi keduanya ini tidak boleh Berjalan sendiri-sendiri Bagaimana ke depan kemudian Karena aswajah Ini memiliki dua fungsi Yang pertama adalah menjaga Kemurnian ajaran Islam Kemudian yang kedua mengawal Negara kesatuan Republik Indonesia Oleh sebab itu Pondok pesantren Yang dalam hal ini para santrinya Harus memang secara intens Secara lembaga juga Ini harus betul-betul memperhatikan Kurikulum kalau perlu kemudian Kurikulum aswajah diberikan Di beberapa tempat Di lembaga pendidikan Terutama bagi Bagi santri Yang masih baru Atau juga yang paling sangat penting Yaitu bagi santri yang ingin Sudah keluar menjadi alumni Pembekalan-pembegalan aswajah Harus terus masif dilakukan Salah satu barangkali kemudian Materi-materi keaswajah ini Disamping sebagai kurikulum Di lembaga pendidikan Juga harus diseminarkan Didiskusikan Tapi yang paling pokok adalah Diamalkan Kami dari BEM Madrasah Ta'iliyah Ibrahimi Mengadakan seminar aswajah Tujuan kami mengadakan seminar aswajah ini adalah Untuk pertama mampu Mengetahui bagaimana sejarah-sejarah Ahlus sunnah wal jamaah Yang selanjutnya yang kedua Mahasiswa mampu untuk Mengetahui Sesuai dengan tema pada hari ini adalah Membentengi umat dari paham Radikalisme dan aliran sesat Tentu supaya kita tahu Bagaimana Cara Cara Kita mengetahui Atau membentengi diri Dari aliran-aliran yang Akhir-akhir ini Muncul Jadi Target kami Sasaran kami Untuk seminar ini adalah Semua Mahasiswa Madrasah Ta'iliyah Ibrahimi Dan kami mengadakan Seminar aswajah ini Satu kali dalam satu tahun Guna untuk Seperti yang Kami Angkat tema disini adalah Membentengi diri dari Paham-paham Radikalisme Seperti yang Selamat tinggal Kami Selamat tinggal Sampai 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 Sampai